Kerinduan pada kampung, halaman dan hasrat untuk bisa bertemu dengan sanak saudara kadang mendorong untuk bisa mudik bagaimanapun caranya, termasuk menggunakan kendaraan ilegal. Nah, travel gelap alias tanpa trayek dan tidak terdaftar pun bermunculan untuk mengakomodasi keinginan orang-orang yang memaksa ingin pulang kampung. Terakhir, ratusan travel gelap ditangkap. Apakah masih ada yang menawarkan jasa travel gelap? Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Walau pemerintah telah keluarkan kebijakan saat mudik dan pramudik, ada saja oknum yang ingin mengakali peraturannya. Salah satunya dengan travel gelap alias berplat hitam. Pekan lalu, 115 mobil berplat hitam yang ternyata travel ini kena razie aparat. Mereka kedapatan bawa penumpang kebanyakan menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Modus siang sama terjadi di Depok, Jawa Barat. Puluhan travel gelap yang hendak memberangkatkan warga mudik diamankan satuan lalu lintas Polres Metro Depok, Jawa Barat. Tujuannya, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Lampung. Tidak sedikit travel gelap ini berangkat pada malam hari dan melalui jalan tikus guna menghindari razia kepolisian. Para pengelola travel gelap menawarkan jasanya melalui aplikasi daring seperti Facebook dengan harga yang bervariasi. Dari hasil pemeriksaan, travel ini tidak memiliki izin trayek dan ilegal. Di Karawang, Jawa Barat, aparat juga merazia modus perjalanan dengan travel gelap. 32 armada tak berizin diamankan. Demi bisa lancar menuju kampung halaman, penumpang mesti bayar 500 ribu rupiah hingga 900 ribu rupiah. Aparat akan memanggil para pemilik mobil ini lantaran bisnis nekatnya membawa penumpang pada masa larangan mudik. Timnet coba datangi terminal Pulau Gepang di Jakarta Timur untuk mencari tahu apakah ada travel gelap yang tawarkan jasanya. Rupanya tak sulit untuk mencari penyedia jasa travel. Kami pun langsung bertemu dengan beberapa tukang ojek yang mengaku bisa membawa kami ke agen bus yang masih beroperasi. Misalkan saya mau berangkat tanggal 7 atau tanggal 8 itu, paginya ke sini aja langsung. Angkanya apa kabarnya kan langsung ke sini aja. Itu beli langsung, berarti tiketnya beli terpisah, beda gitu? Biasa kali ya. Tidak tergantung dari Sononya, yang banyak mana nih yang gitu kan. Tapi bisa satu mobil itu bang? Bisa. Tangan dia ngelalaman kampung. Satu mobil emang biasanya sih berapa sih bang? Bagaimana sih semua? Tidak ada 31 sih, kalau kemahannya emang full. Kalau kemahannya full emang. Tadi temen saya nanyain lagi sih bang, itu kita perlu nyediarin kayak SIKM atau gimana gitu-gimana itu gak apa-apa? Kalau emang gak ada, kalau emang gak ada, bawa aja. Tapi kan kalau emang yang gak ada, ntar dibantu sama orang itu. Oh itu, aman ya bang ya? Cinta, iya kalau sama orang itu. Dia lewat jalannya berarti aman, gak diputar balikin kan bang? Iya, diusahain, ternyata kan sama dia. Nah itu kalau misalnya gak ada syaratnya gimana bang? Nah itu, makanya ya mungkin, oh, kayak tahun menein kan diusahain dengan orang mobilnya. Tapi ya itu, lima bilik. Ya iya. Tambah berapa bang? Ya, kurang tahu dah itu dah, pokoknya ntar dari sononya itu kan, saya nggak bisa ngomong juga. Tapi rata-rata harganya berapaan sih bang? Biar kita nyiapin duit juga gitu bang? Gak kemah, memang ada yang gak cepat, ada yang gak dolar sih bang, kadang-kadang jadi beri-beri persi. Seolah tak kehabisan akal, para penyedia jasa ilengkal ini pun kerap gunakan media sosial seperti Facebook untuk promosikan jasanya. Demi meminimalisir kemungkinan telacak, tak sedikit dari mereka yang tawarkan jasa di kolom komentar. Polisi pastikan akan lebih tegas lagi saat larangan mudik diberlakukan pada 6 sampai 17 Mei. Jadi, para penyelenggara jasa travel gelap maupun penumpang yang melanggar akan diberikan hubungan. Jadi tentunya pasti akan lebih berat daripada yang sekarang ini. Karena di situ, baik pelanggar maupun yang membawa travel akan dapat dikenakan sanksi yang berbeda. Yang pertama, pelanggar tentunya sudah menyalahi ketentuan tentang larangan mudik. Dan di situ kan kita juga ada bisa dikenakan undang-undang kekarantinaan. Sesuai dengan undang-undang kekarantinaan, baik penumpang maupun pengemudi yang nekat melanggar dapat dikenakan cerat pidana maksimal satu tahun penjara. Dan denda sebesar 1 juta rupiah. Dika Ramadhani, Bagus Darmawan melaporkan.